Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Ketemu lagi bersama aku Ike Puspita Di video kali ini Aku mau bikin ide jualan lagi Kali ini aku bikin es lilin semangka Teman-teman Ini bentuknya cantik banget ya Mirip dengan buah semangka Untuk cara membuatnya Silahkan kalian bisa tonton videonya Hingga akhir dan jangan di sekip-sekip Supaya kalian lebih paham Untuk cara membuatnya Yuk langsung saja ke tutorialnya Bahan dan cara membuatnya Pertama-tama Silahkan teman-teman Siapkan pansinya terlebih dahulu Kemudian masukkan 120 gram gula pasir Ini kalau takaran sendok 6 sendok makan gula pasir Lanjut disini aku pakai 1 bungkus nutrijel Ukuran 10 gram Ini yang kemasan kecil ya teman-teman Ini rasa stroberi Kalau kalian punya Yang nutrijel plain Kalian bisa gunakan yang plain ya Yang tanpa rasa Yang warnanya putih Lanjut ini aku aduk-aduk Supaya bubuk nutrijel Dan gula pasirnya Tercampur dulu Supaya nanti setelah dikasih air Bubuk nutrijelnya Tidak bergerindil Nah usahakan sampai Tercampur semuanya Kalau sudah Lanjut kita kasih air putih Ini aku pakai 700 ml air putih Kemudian aku aduk-aduk sebentar Dan dilanjutkan Dimasak Sampai jelinya mendidih ya Lanjut Langsung saja Nyalakan api kompornya Gunakan api sedang ya teman-teman Dan dimasak Sambil terus diaduk-aduk Ini untuk menghindari Jelinya menggumpal kembali Dan diaduk-aduk Ini sampai Jelinya mendidih Nah teman-teman Untuk es lilin ini Biasanya itu Sangat disukai Sama anak-anak Apalagi bentuknya Variasi Ganti-ganti gitu ya teman-teman Jadi anak-anak itu Nggak bosen Dan salah satunya Es lilin semangka ini Jadi menu terbaru Untuk ide jualan teman-teman Ditunggu juga ya Resep-resep Es lilin menarik lainnya Dari aku Sambil menunggu Jangan lupa teman-teman Klik tombol subscribe Terlebih dahulu Supaya kalian tidak Ketinggalan Di setiap aku Upload video terbaru Kalau sudah mendidih Langsung saja Dimatikan api kompornya Dan selanjutnya Ini akan aku aduk-aduk Supaya busa Dan uapnya Sedikit berkurang Kita aduk-aduk aja Seperti ini teman-teman Nanti busanya Akan hilang sendiri Kalau uap panasnya Sudah sedikit berkurang Dan busanya sudah Nggak ada Lanjut ini kita bagi Adonan jelinya Lanjut kita siapkan Wadah Nah ini yang pertama Aku kasih adonannya 125 mili Yang bagian kedua 125 mili juga Dan untuk bagian yang ketiga Ini 500 mili ya teman-teman Yang 125 mili Itu nanti Untuk bagian yang warna putih Sama warna hijau Nah ini untuk yang 500 mili Yang warna merahnya Bagian semangkanya ya Nah ini untuk yang warna merah Aku akan kasih Sedikit pewarna makanan Warna merah Ini nggak usah banyak-banyak Tiga tetes aja cukup Lalu diaduk-aduk ya Sampai pewarnanya Tercampur rata Kalau sudah tercampur Dengan rata Kemudian ini Disisikan dulu Yang bagian warna merahnya Lanjut bagian yang kedua Bagian yang kedua Ini yang warna hijaunya Kita kasih juga ya Pewarna makanan Ini perisawa pandan Aduk-aduk Sampai tercampur Dengan rata Nah ini sudah Tercampur rata ya Teman-teman Kita sisikan dulu juga Nah untuk yang terakhir Disini aku akan Tambahkan Kental manis aja Ini nggak aku kasih Pewarna makanan ya Yang bagian putih Nah aduk-aduk Sampai kental manisnya Tercampur dengan rata Kalau sudah Lanjut nanti Dinginkan jelinya Sampai jelinya Mengeras Sambil menunggu Jelinya dingin Disini aku akan Bikin bagian Biji semangkanya dulu Nah untuk bagian Bijinya Disini aku Gunakan Coko chip Ini aku pakai Yang warna coklatnya Saja ya Nah untuk Satu bulatan Coko chip ini Dibelah menjadi Dua bagian Kalau teman-teman Nyari Coko chip Teman-teman bisa Beli di Toko bahan kue Itu banyak sekali ya Dan untuk Harga Per 100 gramnya Kemarin aku Beli Seharga Kurang lebih 5.000 rupiah Oke Dipotong-potong Belah menjadi Dua bagian ya Teman-teman Sampai Mendapatkan Coko chip Yang diperlukan Nah ini Selesai Aku matang-matangnya Ini kurang lebih Segini Aku memerlukannya Oke Kita sisihkan Dulu ini Coko chipnya Kalau jelinya Sudah mengeras Kemudian Teman-teman Siapkan Plastik es lilin Ini aku gunakan Plastik es lilin Yang ukuran kecil Ukuran 20 x 3 cm Jangan lupa Untuk kasih corong Ya teman-teman Supaya mudah Memasukkan jelinya Nah ini Untuk ngebantu Ngedorong jelinya Masuk ke plastik Ini kita Dorong Menggunakan Sumpit Atau Menggunakan Ujung sendok Juga boleh Nah Untuk kasih Coko chipnya Ini selang-seling Ya Seperti ini Setelah dikasih Jeli yang warna Merah Kemudian Ditimpa Dengan Coko chip Lalu Timpa lagi Dengan Adonan jeli Yang warna Merah Dan selang-seling Begitu Ngasihnya Ya teman-teman Ya Ini akan aku Kasih warna Merah lagi Sedikit lagi Kalau Kalau sudah cukup Kemudian Kasih Warna Putihnya Dan dibantu Menggunakan Sumpit lagi Lanjut Yang terakhir Dikasih Warna Hijau Nah ini Diisi Jangan terlalu Penuh-penuh Ya teman-teman Karena ini Ujung plastiknya Untuk Mengikat Nah langsung Saja Kita Kencangkan Nah seperti ini Kemudian Ini di tali Nah ini dia Ya teman-teman Penampilannya Lakukan Bungkus Seperti ini Terus Hingga Sisa Semuanya Habis Nah ini dia Teman-teman Setelah Es lilin Sudah aku Bungkusin Semuanya Penampilannya Seperti ini Ini Biji-bijinya Kelihatan Cantik sekali Mirip dengan Buah semangka Yang aslinya Pasti anak-anak Suka Ini dijual Seribuan Jangan lupa Untuk like Comment Di bawah Ya teman-teman Subscribe juga Buat teman-teman Yang belum subscribe Supaya tidak Ketinggalan Ide jualan Terbaru Dari aku Semoga Videonya Bermanfaat Terima kasih Ya teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati